Intro Langkah pertama Lim di Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Ia harus mendarat di Kudus, melainkan tiba di Surabaya. Tidak memiliki siapapun di Surabaya mengharuskan Lim menjadi gembel selama 4 hari. Hingga kakaknya tiba untuk menjemputnya. Pria kelahiran 1916 ini mengawari Kalir sebagai karyawan sebuah pabrik rupuk. Tapi, Lim tidak hanya berkutat pada pekerjaan utamanya saja. Sebagai kota penghasil cengkeh, Lim melihat peluang yang ia bisa ambil di Kudus. Kemudian tahun 1945, Lim menjadi penyedia logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara yang ada di medan perang untuk menghadapi Belanda. Bisnis ini juga membawanya ke Jakarta dan mulai membangun bisnis logistik bagi tentara angkatan darat. Dekade berikutnya juga adalah tahun yang terbaik bagi Lim, di mana bisnisnya semakin besar dengan upaya merintis jasa pemberian kredit bersama rekannya, yaitu Bank Kredit BCA, pada tahun 1960-an. Dan pada tahun 1970-an, bank ini menjadi bank swasta kedua yang memiliki aset terbesar. Kemudian, era Orde Baru adalah era di mana Lim berhasil memiliki banyak perusahaan. Tahun 1968, ia membangun PT Bogasari Flower Mill bersama Sudwi Katmono, Ibrahim Rasin, dan Juhar Susanto. Tahun 1975, kelompok ini juga berhasil memiliki pabrik semen terbesar di Indonesia, saat itu dengan nama PT Indosemen Tunggal Perkasa. Uksesannya dalam bisnis menjadikannya salah satu orang terkaya saat itu. Pasti kalian tidak asing dengan jingle lagu itu. Ya, Indomie. Mi yang menjadi idola para generasi micin seluruh umat manusia. Orang suka banget sama mie instan ini. Pada tahun 2014 aja, ada sekitar 13,2 miliar mie bungkus instan dikonsumsi di Indonesia. Selain itu, PT Indofood CBP sukses makmur TBK ini menjadi brand yang masuk top 10 global brand berdasarkan Kantar World Panel. Sudono Salim adalah sosok dibalik suksesnya Indomis saat ini. Sudono Salim sendiri awalnya adalah seorang investor pada merek dagang Bogasari nih guys. Namun, pada saat itu terjadi krisis beras dan muncul pemikiran untuk menggantikan beras dengan tepung gandum. Nah, dari situ muncul ide untuk memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah besar. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie Kuah Varian Kaldu Ayam yang saat itu pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Kemudian, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan diluncurkannya varian Indomie Rasa Kari Ayam pada tahun 1982. Puncak kesuksesan Indomie adalah pada tahun 1983. Dimana Indomie semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie Mie Goreng. Adalah sosok Nunu Nuraini, seorang Flavor Development Manager yang menciptakan varian dari Indomie Mie Goreng pada 26 tahun yang lalu. Wow, hingga saat ini, dia sudah menciptakan rasa-rasa Indomie seperti Indomie real meat, rasa ampal goreng, dan telur balado yang baru diluncurkan pada Maret lalu. Popularitas Indomie sendiri terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menyatap mie instan. Dilaporkan sekitar 13,2 miliar bungkus mie instan dikonsumsi di Indonesia pada tahun 2015. Selama 2001-2015, Indomie sudah mendapatkan lebih dari 15 penghargaan seperti Best Brand Award pada tahun 2014. Nah, ini dia kesimpulan tiga kiat sukses Indomie menurut Frank Wily Rang. Yang pertama, konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Dari sisi produk, sampai saat ini Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima pasar. Dari sisi jangkauan segmen market, Indomie juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan segmennya. Contohnya, varian Indomie regular untuk semua segmen, main noodles yang menyasar segmen anak-anak, dan real meat yang menyasar segmen premium. Demikian juga dari sisi distribusi. Indomie tercatat sebagai merek yang terdepan dalam pendistribusian ke pelosok Indonesia maupun 60 negara di dunia. Yang kedua, percaya diri. Percaya bahwa produk distribusi harga dan promosi Indomie merupakan yang terbaik. Pembuktian dan pengakuan Indomie sebagai global brand ini akan meningkatkan brand equity Indomie. Dan yang ketiga, kerja keras. Keberhasilan sebuah merek atau perusahaan akan sangat bergantung pada timnya. Kerja keras tim pada perusahaan Indomie adalah salah satu pengaruh kesuksesan Indomie saat ini. Itu dia rahasia sukses Indomie. Cukup menginspirasi bukan? Menurut kalian, sahabat finansialku? Pada bagian mana sih kisah Indomie yang paling menginspirasi? Komen aja di bawah. Aku tunggu loh. Oh iya, jangan lupa buat share video ini lewat Twitter, Facebook, dan platform media lainnya. Biar banyak orang yang merasa terinspirasi karena video yang kamu share ini loh. Terima kasih telah menonton.